Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, semua orang dari dunia iblis kuno sepenuhnya turun dari Bahtera dan menyapu pasukan Taizu dengan gila-gilaan. Seketika jeritan menyedihkan terus berdatangan dari kerumunan Taizu, Xiaoyan yang terlibat duel melawan Mengsen di kejauhan, awalnya tidak ingin memperlihatkan lebih banyak kekuatannya. Bagaimanapun ada banyak sosok disini, begitu dia mengekspos kekuatan sejatinya, dia pasti akan ditemukan dan dicatat oleh Taizu. Tetapi saat melihat Mengsen melenyapkan nyawa-nyawa orang sensi untuk pengorbanan pedang voidnya, Xiaoyan merasa tak tahan lagi dan dia harus membuat Mengsen membayar harganya. Pada saat ini, cahaya keumasan tiba-tiba muncul seperti jarum di depan Xiaoyan. Dalam sekejap, itu membesar hingga ratusan kali dan berubah menjadi pilar yang bisa menopang langit. Namun dengan ukuran tubuh raksasa Xiaoyan saat ini, pilar itu terlihat pas saat digenggam olehnya. Ini adalah senjata warisan keabadian fisik yang diperoleh Xiaoyan saat berada di dalam gerbang kuno, yaitu pilar Tianjun atau yang disebut pilar surgawi. Ukuran senjata ini bisa berubah besar sesuai dengan pikiran Xiaoyan dan terkenal sebagai salah satu senjata terkuat yang dimiliki klan Yuan Shen. Jika dilihat dari kejauhan, bentuk tubuh raksasa Xiaoyan yang menggegam tongkat di tangannya memberi kesan seperti seorang penguasa langit dan bumi. Xiaoyan melambaikan pilar Tianjun di tangannya. Seketika kehampaan yang luas tampak seperti air lautan yang diaduk. Bahkan medan pertempuran di kejauhan pun dapat merasakan dampak yang sangat mengerikan menerpa mereka. Adegan ini membuat semua orang tidak bisa untuk tidak mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiaoyan. Meskipun jaraknya sangat jauh, namun bentuk tubuhnya yang besar dapat terlihat dengan jelas oleh mata telanjang. Xiaoyan memainkan tongkat yang seperti pilar langit dengan tangannya. Senjata yang tampak mustahil dikendalikan di mata orang lain, kini tampak ringan di bawah tangan Xiaoyan. Ini pertama kalinya Xiaoyan menampilkan pilar Tianjun saat menggunakan tubuh keabadian fisiknya. Tingbo, kamu mengatakan bahwa kamu bisa mengendalikan semua jenis senjata. Sekarang aku ingin tahu apakah kamu juga bisa pindah ke pilar Tianjun ini. Ucap Xiaoyan di dalam hatinya, Jangan meragukanku. Di dunia ini, tak satupun senjata yang tidak bisa kumasuki. Tidak terkecuali pilar surgawi ini. Suara Dingmo perlahan terdengar di telinga Xiaoyan. Kemudian Dingmo melayang keluar dari penguasa Suwanzong dan sosoknya bergabung ke dalam pilar Tianjun. Dengan integrasi Dingmo, pilar Tianjun tiba-tiba gemetar. Seolah-olah senjata di tangan Xiaoyan telah hidup saat ini. Mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Perasaan ini membuatnya merasa bahwa pilar Tianjun di tangannya ingin menghancurkan dunia hanya dengan satu pukul tongkatnya. Xiaoyan segera mengayunkan pilar Tianjun yang bisa menutupi langit dan menghancurkan dunia. Di sisi lain, Bengshan sangat terkejut ketika menyaksikan pilar Tianjun turun ke arahnya. Brengsek! Orang ini sepertinya menyembunyakan kekuatannya. Dia bukan keabadian kaisar langkah ke-9. Ini jelas bukan metode yang bisa digunakan oleh keabadian kaisar langkah ke-9. Raut wajah Mengshan tampak sangat serius saat ini. Menghadapi pilar Tianjun yang meraung turun ke arahnya, dia segera memanggil kembali pedang voidnya. Ini karena Mengshan merasa serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir menggunakan tubuhnya. Segera kedua tangan Mengshan membentuk segel rumit. Saat berikutnya terdengar jeritan tajam dan menyayat hati dari pedang void memburu jiwa. Seolah-olah pedang void telah diaktifkan. Pengaktifan ini hampir menghilangkan separuh jiwa yang telah kukumpulkan. Namun harga ini bisa dikatakan sepadan selama aku dapat memusnahkanmu. Pada saat itu belum terlambat untuk membunuh lebih banyak orang-orang di Sensi lagi. Kemudian mengubah mereka menjadi jiwa yang penuh kebencian. Mengshan mengeluarkan raungan marah dari mulutnya. Dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya, energi yang memancar dari pedang voidnya tampak beberapa kali lebih kuat. Jelas sekali ini dia sudah bisa merasakan bahaya dari serangan Xiaoyan. Oleh karena itu dia tidak ragu ketika menggunakan semua kekuatannya. Ketika seseorang menjadi gila, itu tidak akan jauh dari kegagalannya. Suara acu tak acu Xiaoyan berlahan keluar. Meskipun ada kebencian di hatinya, Xiaoyan selalu menjaga rasionalitasnya selama pertarungannya dengan Mengshan. Bagaimanapun Mengshan hanyalah keabadian kaisar di langkah ke-9. Itu tidak cukup untuk menggoyahkan pikiran Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan keluar, ekspresi garang di wajah Mengshan tidak hilang. Ini karena apa yang dikatakan Xiaoyan memang benar. Faktanya Mengshan sudah panik saat dia buru-buru mengaktifkan pedang void pemburu jiwanya. Katakan padaku, bagaimana kamu memiliki kekuatan keabadian fisik? Siapa sebenarnya? Identitasmu. Bukankah anggota klan Yuan Shen seharusnya sudah punah sejak lama? Bagaimanapun ilahur Taishukulah yang secara pribadi pergi ke dunia tanpa batas untuk menghancurkan seluruh klan Yuan Shen. Kenapa kamu masih hidup dan masih berada di antara para dewa? Mengshan berkata dengan keterkejutan di matanya. Jelas setelah tubuh Xiaoyan menjelma menjadi keabadian fisik yang tingginya ribuan kaki dan tubuhnya yang besar dan segel bintang 9 yang bersinar di antara alisnya, maka tidak sulit untuk dikenali sebagai anggota klan Yuan Shen yang terkenal di seluruh dunia. Hanya saja Mengshan masih tidak dapat mempercayainya. Dan baru pada saat inilah ada perasaan takut di dalam hatinya. Tidak, jika aku tidak menggunakan semuanya, aku khawatir hasil akhirnya tidak akan baik. Orang ini tidak biasa. Aku tidak boleh kegabah. Mengshan segera mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu ketika membalikan telapak tangannya. Kemudian manik merah yang bisa menyerap esensi darah jiwa muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menamparkan manik merah ke dadanya dan dengan cepat terbungkus dengan armor dewa palsunya. Saat berikutnya Mengshan mengeluarkan rawungan keras. Pada saat ini matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Rambutnya menyebar dari hitam asli menjadi merah. Dan itu terus memanjang hingga ke pinggangnya. Ini adalah esensi darahku yang kukumpulkan dari orang-orang kuat di sensi. Tidak tahu berapa banyak orang yang telah kubunuh ketika aku datang ke sensi. Setelah membunuh dan membunuh, aku telah menyegil kekuatan mereka ke dalam manik ini. Sebelumnya aku berpikir, manik darah ini akan digunakan dalam medan perang utama. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dipaksa untuk mengeluarkannya hari ini. Namun tidak apa-apa. Setelah aku membunuhmu, aku bisa meraih prestasi besar lagi dan menjadi Jenderal Taesu di garis depan, ucap Mengshan. Setelah berbicara, dia akhirnya mengayurkan pedang Foy di tangannya. Dalam sekejap mata, energi pedang itu bertemu dengan pilar Tianjun yang turun. Energi pedang itu begitu kuat, sehingga bahkan pilar Tianjun tiba-tiba bergetar. Mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka serangannya saat ini, masih bisa diterima Mengshan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak meragukan pilar Tianjun. Selain kekuatannya yang luar biasa, ada juga kekuatan Ding Mo yang terkandung di dalamnya. Meskipun energi pedang Mengshan yang diubah oleh jiwa kebencian sangat kuat, namun pilar Tianjun Xiaoyan jelas lebih kuat. Energi pedang Mengshan hanya bisa dianggap serangan kejutan dan tidak sampai pada titik di mana ia mampu menghancurkan pilar surgawi yang diayunkan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan yang dalam bentuk tubuh keabadian fisik ribuan kaki, kembali menekan pilar Tianjun ke bawah. Setelah energi pedang bertahan selama beberapa tarikan nafas, akhirnya energi pedang itu menyebar dan pilar Tianjun yang tak terbendung terus turun. Mengshan masih belum menyerah. Auranya melonjak dan manik darah di dadanya terus memberinya kekuatan keabadian. Semua metode ini digunakan dengan teknik Ming Hei Kuno. Dalam hal pengembangan teknologi Ming Hei Kuno, Taesu telah melakukan yang terbaik dan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan penggunanya. Mereka tidak peduli berapapun biayanya. Sekalipun menggunakan cara menentang surga, Mengshan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dari sensi demi memperkuat pedang voidnya. Pada saat ini esensi darah jiwa di dadanya menyembur deras dan memasuki pedang void di tangannya. Kemudian pedang ini berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama ukuran pedangnya langsung tumbuh hingga beberapa ratus kaki. Dari kelihatannya, ini adalah bentuk sempurna dari pedang void pemburu jiwa. Saat berikutnya pedang void pemburu jiwa yang asli berhadapan dengan Pilar Tianjun. Jika aku benar-benar berada di langkah ke-9, mungkin aku masih memiliki peluang untuk menang. Namun jika hanya ini batas yang kamu miliki, maka gamulah yang akan mati dengan mengenaskan. Ucap Xiaoyan. Segera sosok Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuh keabadian fisiknya membesar lagi hingga mendekati ukuran 10 ribu kaki. Bahkan di kampanye yang tak berujung, pemandangan ini masih sangat mengejutkan. Orang-orang kuat dari dunia iblis kuna memandangi raksasa yang menjulang tinggi. Sembilan bintang yang bersinar di tengah alis raksasa itu tidak hanya membuktikan bahwa tubuh emas ini tidak mudah ditembus, tetapi memiliki kekuatan yang tidak tergoyahkan. Apalagi Pilar Tianjun yang diayunkannya menjadi lebih besar dan kekuatannya meningkat. Xiaoyan tidak lagi bermaksud memberi mengsen kesempatan untuk bernafas. Sekarang sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun Xiaoyan masih belum mengetahui situasi keseluruhan. Sekarang dia harus mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin dan pergi ke keampaan laut utara Beiming. Saat ini kemarahan melonjak di mata Xiaoyan. Dia ingin semua Taishu yang ada di sini harus mati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. 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 Terima kasih.